Berbagai macam bunga yang tumbuh di Bali membuat banyak lebah mengumpulkan nektar-nektar dari bunga untuk menghasilkan madu. Peluang bisnis ini pun dimantaatkan serius oleh Ismail Abdullah, seorang peternak madu yang awalnya tak singa jadi titipkan budidaya lebah oleh kerabat keluarganya untuk dikembangkan secara profesional. Dirinya memulai usaha peternakan ini sejak tahun 2017 silam dan kini telah memiliki 450 hingga 500an koloni lebah. Madu didapat dari sekitar 18 jenis nektar bunga di Bali. Sekali panen dalam periode 17 sampai 21 hari, Ismail mampu menghasilkan 1 hingga 2,6 ton madu. Dan dalam sebulan dirinya mampu menjual 8 pintal hingga 1 ton madu. Tak main-main, omsetnya pun tembus 3 hingga 400 juta per bulan. Ismail menjamin mutu madunya selalu terjaga. Rohani atau madu mentah murni yang ditawarkannya wajib diukur refraktometer dan tidak akan panen madu jika kadar air lebih dari 21 persen. Omset hari ini kita bisa raih antara 300 sampai 400 juta per bulan. Kita per bulan rata-rata kita jual sekitar 8 kintal sampai 1 ton. Dengan jenis yang berbeda, karena Bali ini kan sangat kaya dengan berbagi jenis bunga. Kalau kita bilang di Karangasom itu ada 1200 hektare mete di mana kita tempatkan lebah kita. Dan sekali panen kita bisa dapatkan 1,6 sampai 2,6 ton sekali panen. Dan kita bisa panen setiap 17 sampai 21 hari di sana. Dari Bali sendiri kita 1 tahun itu bisa panen sekitar 18 jenis bunga yang berbeda. Termasuk bunga kaliandra yang kita panen di sekitar Tianyar maupun di dekat-dekat Purbesakih di sana. Sangat bagus mutunya kaliandra dan sangat khas rasanya. Di Bandrol harga mulai dari Rp53.000 hingga Rp300.000. Madu Bali Honey selain menseplai hotel dan restoran di Bali, juga tersedia di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurahari Bali sebagai gift atau oleh-oleh dan sangat diminati wisatawan Korea, India, Malaysia, dan Eropa. Jepayana Putra Kompas TV dan Pasar Bali Jepayana Putra Kompas TV dan Pasar Bali